nah bagi yang penasaran bagaimana saya syuting gila Tamiya pada saat itu saksikan video ini sampai habis di video Alphonse series oke baik untuk episode kali ini nah disini ada di circuit gila Tamiya wow gimana saya suka bikin konten Tamiya balapan Tamiya biasanya antara antara si Gokei melawan Miril ini yang asli eh bukan Siklon Siklon Magnum kalau ini Black Thunder Cup dari Gokey nah bagaimana keseruan yang ada di circuit gila Tamiya ini ya kita saksikan langsung aja ini dia dibalik proses syuting gila Tamiya nah ini adalah tripod yang biasa saya pakai untuk konten nih oh ada apa ini usut nggak ada lu nggak ada lubang ini ini kantong ini ini dibeli dimana Oh berapa ini harga 2 juta Dede oh bocetong bohong oke lanjut lagi ya ini ada papan karambol tapi kita kontennya adalah Tamiya apalagi ini surat oh oke mari kita lanjut lagi ke ini gimana Maya di bolapan gitu oke ini adalah circuit gila Tamiya di circuit circuit gila Tamiya yang saya beli dengan harga 350.000 ya sebenarnya nih am di sini saya menyimpan pilar hujan nanti hujan ini apa oh ini shaft ini shaft nah disini saya masih menyimpan pilar pilar sedangannya disini nah ini stiker-stiker ini saya cetak dengan harga 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 ini harga Rp10.000 kecuali yang ini nih mana ya tulisan plus-plusnya ini stikernya bonus sih tulisan Tamiya gede banget ini black thunder clap ini sih goke ini tapi ini adalah bodi cadangannya jadi pada saat saya beli saat beli goke ini saya merasa dikejutkan dengan dua bodi ini saya pikir dua bodi ini dengan kunci bawaan bisa ternyata enggak mesti mesti pakai kunci mesti pakai kunci air cesis nih coba kita buka eh coba kita ini kenceng kencengnya kayak apa ya ini sih goke ya tapi ini pakai bodi black thunder clap bagaimana kalau kita kita mainkan sih oh iya kalau ini Siklon Magnum ini pernah saya kontenin ya Pansal Merakitnya itu di program video Alevisar Series episode pertama eh episode kedua nih kita mainkan ini dinamu bawaan yang saya pakai ini ah kelontang baru loncet kelontang black thunder clap dengan Siklon Magnum bagaimana kalau sini sebagai kita mainkan ya tapi nantilah kita dulu guys baterainya pakai yang apa sih pakai yang nih Aduh kita bukanya kayak gini tuh baterai double power baterai sejuta umat tapi kalau kebanyakan proses itu menggunakannya baterai Fujitsu yang justru jauh lebih awet nah bagaimana kalau saya syuting ini nah ini tripod jadi ini misalnya ini aduh ini dustamiya nih ini dustamiya nih misal terus ini part-partnya nih kita ngerakit kayak gini jadi taruh taruhnya kayak gini terus sambil ngelihat kamera itu sambil ngelihat bahan-bahannya apakah kelihatan tersorot kamera atau enggak kayak gitu aja sih ini bumper saya edit nih saya pasang member belakang sebenarnya ada yang dari Gokeh sih ini yang bawaan Gokeh Gokeh ini sebenarnya produk starter pack dan dusnya ada di sana di atas kalau yang disini dusnya yang ukurannya sama tapi ada yang agak tebalan nih Siklon Magnum dan ini adalah unit Tamiya nya Tamiya Siklon Magnum saya enggak tahu nih kenapa itu jadi tebal banget ya beda sama Sonic Saber yang ukurannya sama ukuran panjang lebar boxnya itu beda nah bagaimana bagaimana kalau kita mainin oh iya kalau kita adu lawan Aldi kayaknya seru nih seru nih ini dinamo yang saya pakai adalah bawaan dari Tamiya justru ya nah ini tuh bawaan dari Tamiya jadi pada saat saya membeli Sonic Saber itu dinamo bawaannya seperti ini ya bentuk fisiknya seperti ini nah jadi kelukesah pada saat saya memainkan atau sedang merakit Tamiya itu adalah ketika memasang part ya memasang part jirnya kadang-kadang nih sengaja saya cut ya agar bisa masingnya tanpa kamera ini agak susah ya jadi ngeliatnya tuh satu ngeliatin kamera satunya lagi ngeliat karena ada banyak part kecil seperti bearing ya ada bearing baut ini kalau ini rollernya tuh saya ganti ya udah saya ganti jadi pada saat pada saat perakitan tuh rollernya nggak seperti ini agak susah juga nih ada yang beli tuh apa nak? DS Korea koreola nih hop the siklon maklum eh bukan ini 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 Audi 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 dream of the dusya ada disana apa nak? berapa? oke disini saya punya koleksi banyak sekali eh mini polydrive ya juga yang di atas juga ada tuh ada 5 unit yang 2 2 diantaranya tuh dari awal nggak bisa dipakai ya cuma jadi di cash tuh nggak jadi pajangan doang nah ini yang langsung dipakai ini yang langsung dipakai tinggal dimainkan saja cuma 2 ya semuanya harus dirakit seni saber harus dirakit siklon maklum juga harus dirakit dirakit dulu semuanya tidak secara apa tidak instan ya kalau mau hasilnya bagus dirakit sendiri ya kalau misal ini nggak nyala misal ya ini nyalakan kalau misal nggak nyala dinyalain nggak nyala saya yakin itu besinya nih disini besi untuk menyalakan itu nggak nempel nggak nempel ke terminal baterai dan tidak terhubung ke dinamo yang bikin ini nggak nyala minta tuker ujung-ujungnya untuk pada saat syuting yang ini nih yang waktu saya syuting ini magnum siklon magnum aduh men paling susah itu masang ini kalau kita copot ya ini kalau kita copot ininya nih aduh nggak bisa copot wih 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 sialan paling susah tuh masang shaftnya nih karena saya dikasih yang air tuh ini kalau sampai copot susah nih ini gimana cara masukin lubangnya nih ini sampai saya minta tolong nih minta tolong ke orang tua nih untuk memasangkan ini sejenis shaftnya aja ya ini akhirnya berhasil masuk cuma saya masih bingung gimana cara masangnya ini harus ini harus ditutup lagi nih kalau tidak nanti kemana-mana nanti ini nah coba nah kalau ini enteng ya karena sudah sudah saya kasih pelumas pada setrakitannya tapi di luar konten alias off air kalau ini perlindungan ganda tuh seperti ini tahan air ya sepertinya tapi kan ada lubang-lubang juga tuh lubang-lubang nih ya ada lubang baterai juga tuh jadi pas sirkulasi udaranya aja ini dinamanya kalau nggak percaya nih tuh ini bawaannya kalau kalau bawaannya saya tahu itu warnanya hanya putih ya alias dia mau dinamo mabuchi namanya kalau kalau ditutupnya warna putih katanya sih mabuchi dan kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini yaitu adalah bagaimana cara menggantinya ya kalau saya mengganti dinamonya biar kenceng setelah yang berikut ini oke welcome back di video Alipursa series kali ini masih perakitan eh bukan perakitan ya tapi bagaimana dibalik keseruan atau dibalik layar program Gila Tamiya yang pada saat itu tayang dan akhirnya berakhir juga ya dan seperti ini kisah dibalik shooting Gila Tamiya 11 unit sudah kebeli tapi sebenarnya ada yang kurang yaitu adalah Magnum Saber temannya Suni Saber adiknya ini Magnum ini sebenarnya varian terbaru dari Magnum Saber yang keluar pada tahun 2012 jadi mungkin pada saat trending lagi Tamiya dibuatkan varian terbarunya yaitu adalah versi versi ini versi Siklon Siklon Magnum Magnum series itu ada banyak ya Magnum Saber Magnum Siklon Magnum Magnum apa lah Vanguard yang saya belum punya Vanguard jadi bodinya juga seperti ini Vanguard nih kayak si Saber ini Vanguard Sony kalau nggak salah ya mungkin kalau komentar kalian bisa kasih tahu nah ini sebenarnya kalian tahu gak sih cara mengganti dinamonya saya pakai yang goke aja ya karena goke itu gampang ya cara mengganti dinamonya nih seperti ini nih ini singkap ini kayak gitu ini ngelepas dinamonya dinamonya saya pakai itu dash motor ya tapi ada apakah anda tahu nih logo apa nih HG apa nih ada cetaknya nih tulisan HG corak corak logonya kalau cara masangnya kayak gini aja sih kalau masang terminal kayak gini gampang cuy daripada Super One ya kayak gini terus masangnya kayak gini nempel lalu ditutup nah tutupnya mana ya nanti dulu ada yang jatuh kayaknya deh wah saya lupa naruh lagi nih goke gak bisa dimainin loh kalau dinam apa oh ini jadi goke itu jadi gini AR itu sebenarnya adalah hasil kawin silang dari AR Chasis itu adalah hasil kawin silang dari LV dan Super X kenapa begitu kalau Super X itu hanya bisa mencobot dinamo dari bawah ya seperti ini nah belum masuk ya nah nah kalau ini dinamonya yang bisa dicopot kalau ini baterainya yang bisa dicopot dari bawah ya jadi ini udah mirip AR tapi ini versi lamanya ya ini ini Super X tambah LV jadinya AR ya ini kalau dicopot dinamo kayak gini diangkat kayak gini tuh terlihat kan tuh gear gear besarnya gear G11 jahat sama pinionnya pinion bawa anda di Tamianya ini pinion yang dibuat oleh Tamiya itu kecil ya sangat kecil tapi yang penting pas gitu aja kalau cara masangnya sih kayak gimana kayak gini nyopotnya sih nah kayak gitu masangnya kayak gini kalau ini tuh masih kemungkinan kemasukan air masih kemungkinan nih dua jenis cases ini masih ada kemungkinan tuh kemasukan air tapi berbeda dengan ini AR AR itu kemungkinan untuk kemasukan airnya atau kerendamnya kecil makanya kalau waktu di kontenin masuk ke dalam air dia gak mati terus berjalan padahal ini berada di kedalaman 2 meter ya di kolam itu karena casesnya AR ya dengan perlindungan ganda tuh dinamanya gak ngomong cobot baterai gak ngomong cobot jadi ketika kelontang ini gak tau nih bakal kelontang lagi tau gak nih kalau pas syuting ini ah belum kelontang ya kita perhatikan aja ko ah belum kelontang ini ini padahal saya gak so emm oh ini kayaknya baterainya udah agak melemah sedikit ya karena kalau baterai baru dicabut pengalaman saya pada saat menggunakan ini ini kelontang mulu apalagi kalau dinamonya kita ganti ke yang ini ke dash motor nih pakai yang ini pasti bakal boros nih gak hanya boros patre tapi lebih cepet panas dinamonya ini saya gak pakai dulu ya bukannya saya gak mau kapa kayak gak mau ini beli juga sebenernya buat eksperimen aja sebenernya masih ada dash motor lagi nih ada satu lagi pada awal menggunakan ARC saya menggunakan ini nih yang seperti logo Tamiya sebenernya bukan ini logo Tamiya kayak gini bintang-bintang ini malah bintang kayak bintang kebalik gitu ya nah oke ketika saya syuting gila Tamiya episode 1 sampai 11 itu belum ada di toolbox jadi saya nyimpannya disini nyimpannya di ini kotak baterai tadinya penuh banyak baterai sekarang baterainya sudah pindah disini semua nah disini adalah tempat penambungan baterai yang sudah tidak dipakai lagi tetapi saya akan mempertahankan baterai ini sampai 2024 2024 ya musim kedua saya akan awalkan baterai ini tapi yang gampang karatan nih pengalaman saya ini ada baterai 2 brand baterai 2 brand baterai ini 2 brand baterai ini agak boros eh bukan boros ya cepet karatan boros sih enggak enggak terlalu boros kalau kebanyakan mainan anak pakenya yang cocok ini ya produk ini itu lebih cocok ini belum ada Fujitsu ya Audi ini adalah yang pertama kali saya punya ini yang pertama kali juga beli ada ini sonic saber nah nah ini 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 udah banyak binamu sih pengennya saya jual jualin tapi ya sayang bagus-bagus bagus-bagus dinamonya kenceng bagus mantep sebenernya ini kalau gak ada baterai ini nih baterai ini sudah dibuka nih ini makal lega tempat untuk dinamonya oke oke untuk jadi pada saat saya mau syuting gila tamnya itu dari episode 1 sampai 4 itu belum ada lintasan ya jadi hanya ngerakit aja ini udah ini belinya tuh pas tanggal apa bulan Februari ya belinya dan ini mulai saya rental tanggal apa di hari itu juga langsung di rental ya tapi langsung rame alhamdulillah tapi kebanyakan orang-orang yang terlalu banyak komplainnya yang minta yang nyewa-nyewa menurut anda bagusnya mana gokei olde atau originalnya dari tamnya nih ini adalah produk KW nya ini produk aslinya di KW ini malah ini versi Indonesia nya ada 6 unit yang bisa dipakai dan ada 5 unit yang tidak bisa dipakai yang cuma jadi pajangan jadi dahulu oke kesulitan yang saya hadapi pada saat syuting ini adalah bagaimana cara memasang atau memasang part-part tambah benda manual book ya pada saat saya ngonten ini nih ini Super S2 Sky Special itu saya ini ya syuting tanpa apa syutingnya saya mencoba syuting tanpa manual book jadi unitnya kalau nggak salah yang ini nih nah unitnya nih yang udah nggak saya pakai oke karena ada beberapa part yang pecah ya kecuali nanti saya beli gear box nya lagi nanti buat ini ini udah agak terkikis tuh udah patah ini ya bagian minyak tuh harganya Rp50.000 ya ini juga Rp50.000 tapi bagusan yang ini ya daripada yang ini yang merek KW nya KW nya lebih parah ini dan nggak ada gear nya jadi pasang buat main-main aja ya buat seseruan aja yaudah nih guys itu aja ya kalau tinggal kesulitannya apalagi Super One saya agak benci sama enggak bukan agak lagi bener-bener benci chassis Super One yang bodinya agak mempecah ini agak sulit ya pemasangannya agak sulit juga sampai baca manual book ini juga pecah tuh terkikis tuh hehehe oke tidak hanya dibalik layar tidak hanya grup besar tapi semua yang berkaitan dengan Gila Tamiya saya bahas disini di program video Alibazaga dengan judul keseruan atau cerita The Story of Gila Tamiya nah saya akhiri dari episode ini sampai jumpa lagi di program video Alibazaga yang berikutnya dadah yuk kita mainkan Cyclone Magnum dengan Aulti kita akan aduk dadah berikutnya 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 terima kasih 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 terima kasih